Ciao a tutti tifosi romanisti, novella lora di vedere via lo stadio all'Olimpita. Dai Roma. AS Roma akhirnya resmi mengumumkan transfer Romelu Lukaku dari Chelsea. Dalam pengumuman tersebut, Lukaku dipinjam oleh AS Roma dari Chelsea dengan status pinjaman selama satu musim, selanjutnya, AS Roma dan Chelsea sepakat untuk tidak menyematkan opsi wajib beli. Itu artinya, Lukaku akan kembali ke Chelsea pada musim depan, setelah Lukaku bergabung, AS Roma langsung mencetak sebuah rekor. Rekor itu adalah, AS Roma memiliki pemain pinjaman paling berharga di dalam skuadnya. AS Roma memiliki nilai pemain pinjaman hingga menyentuh angka 92 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah. Rinciannya ada empat pemain berstatus pinjaman, yakni Lukaku 40 juta euro, Renato Sanchez 15 juta euro, dan Rasmus Christensen 13 juta euro. Ditambah dengan Diego Lorente 12 juta euro dan Sardar Asmund 12 juta euro. Nilai skuad yang dimiliki oleh AS Roma membuat mereka mendapatkan pemain pinjaman paling berharga. Dengan bergabungnya Lukaku ke AS Roma, maka Roma sudah mendapatkan tujuh pemain di musim panas 2023.